I know that I let you down, I sit too late to see I'm sorry now We start, we say that, you know the life's ready Nah, Fudi, sekarang saya sudah berada di daerah Pantai Indah Kapuk Di sini saya sudah berjanjian sama salah satu teman saya Kita akan mencoba kuliner yang ada di sini Yuk, Fudi, kita cobain Wah, ada apa nih? Ternyata saya sekarang sudah berada di dalam kafe baru di kawasan Pantai Indah Kapuk Yang memiliki desain interior ala film Hobbit atau Lord of the Ring Keren banget ya, Fudi Hei, kalau di sini, nggak tahu ini tempat apa? Nggak tahu, di apa sih? Jadi ini tuh kafe Host of Hobbit Host of Hobbit? Iya Yang ada di Pantai Indah Kapuk? Iya, betul, jadi ada tema film Hobbit itu Jadi sekarang ada di kafe-nya di Pantai Indah Kapuk Keren banget, keren banget, Fudi Saya pikir saya lagi berada di shooting nih Atau di area shooting Lord of the Ring atau The Hobbit Ternyata saya lagi berada di restoran Iya, jadi kita nggak perlu jauh-jauh keluar negeri ke New Zealand Tepatnya Hobbit Jadi kita ada sekarang di Jakarta, Pantai Indah Kapuk Nih, aku udah pesen makanan nih Yuk, kita makan aja Di House of Hobbit ini Saya dan Cynthia mau cobain Lake Town Snapper Sirloin Grouper Dan ada Shoukou juga nih Ini dia cara pembuatan Lake Town Snapper Pertama, goreng ikan kakak putih di wajan Dan bumbui sesuai selera Bungkus ikan di aluminium foil Bersama dengan potongan tomat cherry Olive Dan lemon segar Masukkan ke dalam oven selama 15 menit Tumis nasi putih bersama butter Dan beri bumbu Selanjutnya Tumis juga bayam bersama keju mozzarella Hingga keju meleleh Kemudian Letakkan aluminium foil berisi ikan kakap di piring Sajikan bersama butter rice Dan bayam mozzarella di atasnya Sekarang saya mau cicipin dulu rasanya Biasa kan Saya kalau makan cicipin dulu rasa ikannya yang Masih original ini Nah ini dia Untuk White Snapper 2 saya ambil Waktunya saya mau cobain Biar ada segarnya sih Npake tomat cherrynya juga nih Hmm Omelit banget Rasa ikan yang segar Kemudian saya rasakan rasa osom segar dari si lemon Sampai nasi Pakai bayam Dan juga tadi ada lelehan Keju mozzarella di atas bayam Ikan kakap yang lembut ini terasa segar Karena dipadukan dengan potongan tomat Olive Dan lemon ini Butter rice-nya pun semakin sempurna Dengan topping sayur bayam Yang dicampur keju mozzarella Oke Oke lanjut ya Oke jadi ini sirloin stick Jadi sirloin drooper ya namanya Sirloin drooper ya Iya betul Di atasnya juga ada mozzarella cheese-nya Iya Aras paragusnya Wuuuh Dia pakai mozzarella juga Iya betul Wow Aku cobain ya Oke Hmm Jadi lapar Hmm Enak banget Enak banget Jadi dia matangnya itu medium well ya Ini medium well Jadi misalnya coba lihat Oh iya betul Ini Furi lihat Nah ini tingkat pementangan yang medium well Jadi bagian atas dan bawah udah matang ya Tapi bagian tengahnya masih agak merah-merah Oke Kalau apa nih aku cobain ya Cobain aja Cobain aja All right Kita ambil dulu Eh keju mana Nah ini ya Ini yang mozzarella ya padikan Iya Saus juga dong Black papernya Ini pakai apa nih Black pepper Black pepper sauce Wow Sirloin stick ini memiliki tingkat kematangan medium well Sehingga masih terasa juicy Dan serat khas sirloin begitu terasa Dibalut dengan gurihnya Black pepper sauce Hmm Yummy Ini menurut saya tuh black papernya tuh pinter ya Di olahnya Karena Enggak Misalkan orang kalau black pepper identik Waduh udah pedas Tapi tuh dikasih kayak Dikasih gula Jadi Membuat rasa-salas black pepper ini Agak sedikit sweet Nah sekarang Saya mau coba dessert-nya foodie Ada lava cake dan tiramisu Waaah ini dia Oh punya tiramisu Ini? Ini cake coklat larva Coklat? Coklat? Ini cake Ada unique dari sini Coba Apa sih yang uniknya tuh? Coba tunjukin ya Mau diapain mbak Waaah Saya pikir saya yang mau disiram Waaah Coklat melting ya Iya Nah ini dia Jadi penyajian Coklat Waaah Wih Kayak lagi gunung Ini vulcanonnya tuh kayak masuk ke dalam ya Iya Tuh kan Seru banget ya Nyalakan kak Langsung bisa dimakan Oke mbak Thank you Jadi sangat-sangat ini laharnya tuh Larva Larvanya disini tuh Wow Oke Ayo kita cobain Bumbu masih anget-anget nih Nah biasanya kan Dizer itu orang makan Ada juga cake yang Memang penyajian dia dingin Tapi kali ini kita makan Penyajian itu Anget-anget Dan juga Nah ini dia Dengan melting si coklat ini nih Rasa coklat dari cake-nya Semakin kaya Dengan lelehan saus coklat Yang disiram ke atasnya foodie Ini dia Dizer yang saya suka banget Jadi kalo dimakan itu Apa ya Melting si coklat itu Masuk ke dalam mulut Yang wow dark coklatnya itu Melt banget Dan membuat Nge-blend banget rasanya Wah ini yang saya suka banget nih Coklat apanya Busa Ayo cobain Oke kita sekarang cobain Tiramisu Tiramisu? Iya Tiramisu tuh lebih rasa ke kopi gitu ya Kopi sama mascarpone ya Iya betul Oke jadi dalamnya itu Hmm Kayak ada cake-nya juga Ini pake cake kan? Iya betul Aku cobain ya Oke Hmm Bagi kopinya Enak banget Tiramisu ini Begitu lembut Dan lumer di mulut saya Rasanya juga pas Tidak terlalu manis Dan saya suka banget Nah foodie Kita berdua sudah cobain Makaran disini Enak-enak semua Ini saya beri Busa Woy sedap Dessertnya Minumannya Dan juga liat nih Nuansanya sangat Wow ini kayak di film Inik banget ya Kayak kita nonton film Lord of the Ring Dan juga The Hobbits Dan untuk House of Hobbits We say Big Love Big Love Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton